Intro Halo semua, perkenalkan nama saya Sindu Saya Pak Rael Kami akan menjelaskan mengenai cara membuat elektroskop Intro Bahan-bahan yang harus disediakan adalah Pertama, sediakan satu buah soples beserta tutupnya Lalu, sediakan dua buah aluminium foil yang telah digunting seperti bentuk daun Lalu, sediakan juga kabel yang telah dibentuk seperti kumparan ini Alat-alat yang dibutuhkan adalah Pertama, gunting yang cukup kuat untuk memotong kabel Dan, pengaris yang terpuas dari plastik Langkah pertama, ambil tutup toples tersebut Kemudian, lubangi tutup toples seperti ini Menggunakan baku atau kapur Setelah dilubangi, pasang sebuah sebotan supaya menjadi slongsong Seperti ini, jadi menutupi pinggiran lubangnya Kalau sudah begitu, siapkan kawat dan buat kemparan di salah satu ujungnya Seperti ini Jika kawat tersebut sudah dikumparan, masukkan kawat tersebut ke lubang tutup toples tersebut Buatlah supaya si kumparan tidak menyentuh tutup toples Setelah itu, buatlah kail di ujung lainnya Seperti ini Dalam tutup sedotan juga bisa ditambahkan lem agar ia bisa menggantung seperti ini Setelah itu, siapkan dua buah aluminium coil yang sudah digubangi Kedua aluminium coil sebut, masukkan ke dalam kail Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Setelah itu, masukkan secara hati-hati ke cara Jadi, di graf top leksop Pas siap, kita coba eksperimen Eh, kita coba leksop Elektroskop Ini Caranya dengan mengosokkan penggaris plastik ke kambut bila aluminium foil menjauh berarti percobaan ini sudah benar elektroskopnya sudah berjalan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja elektroskop pertama ketika penggaris digosokkan ke rambut rambut akan memberikan ion negatif kepada penggaris sehingga penggaris bermuatan negatif setelah itu ketika penggaris dekatkan kepada kumparan kabel ion negatif dari penggaris akan menjalar ke kabel dan selanjutnya kabel akan meneruskannya kepada aluminium foil aluminium foil menjadi bermuatan negatif karena dua-duanya bermuatan negatif akan saling menolak maka dari itu daun dari elektroskop akan mengembang contohnya seperti ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan mengenai ion negatif yang mudah anda lakukan bahan-bahan yang ada perlukan hanya potongan-potongan kertas dan balon beginilah pertemuannya pertama, digosokkan balon kepada rambut anda sehingga kira-kira ion negatif yang akan dipindahkan ke balon cukup setelah itu dekatkan balon yang telah digosok ke kertas kertas akan tertarik seperti ini selanjutnya percobaan yang bisa dilakukan di rumah adalah dengan menggunakan sebuah penggaris penggaris plastik dan tusuk gigi atau batang paling api caranya adalah dengan mengasukkan penggaris plastik ke rambut nah, dikira cukup dekatkan ke batang kayu atau tusuk gigi makanya akan bergerak mengikuti bagian yang digosok itu selesai dari kami, sekian dan terimakasih kami akan menjelaskan mengenai cara membuat elektrasco pertama, yang harus disini angkatkan kepada kawat kumparan akan memberikan ion negatif ke dalam kabel dan jalan 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 ah 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 percobaan yang bisa dilakukan di rumah Sampai jumpa.